Yuhu everybody, kembali lagi dengan saya Ali di channel Antimeta Dengan perkembangan industri game yang sangat pesat di berbagai platform Banyak game PC yang beredar saat ini memiliki grafis yang terasa semakin nyata Oleh karenanya, spesifikasi yang dibutuhkan menjadi semakin berat Meskipun begitu, tidak sedikit game yang menawarkan grafis dan gameplay yang bagus Dengan spesifikasi yang bisa dibilang rendah Jadi jangan khawatir buat kalian yang mempunyai laptop atau PC dengan spesifikasi mid-end maupun low-end Karena di video ini ada beberapa game yang cocok buat kalian mainkan Dengan spesifikasi ya bisa dibilang rendah lah ya Penasaran apa aja gamenya? Nah pada video kali ini, saya sudah merangkum beberapa game PC ringan Dengan minimum spesifikasi yang rendah namun memiliki kualitas yang gak kalah seru Sebelum lanjut ke inti videonya buat kalian yang baru gabung di channel ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar selalu dapat update seputar game PC ringan dari channel ini Tom Clancy Ghost Reckon Future Soldier Tom Clancy Ghost Reckon Future Soldier merupakan game third person shooter yang didevelopperi oleh Redstorm Entertainment dan dipublish oleh Ubisoft Game ini dirilis pada tahun 2012 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Ghost Reckon Future Soldier merupakan game shooter yang dimainkan dari perspektif orang ketiga Terdapat fitur baru dalam game ini yaitu kamuflase adaptif yang memungkinkan pemain menjadi tidak terlihat sebagian Game ini juga memiliki mode multiplayer termasuk mode kooperatif dan kompetitif Fear 3 Fear 3 merupakan game FPS survival horror yang didevelopperi oleh Daiwan Studio dan dipublish oleh Warner Bros Game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Dalam game ini pemain mengontrol karakter mereka dari sudut pandang orang pertama Pemain dapat membawa dua senjata segaligus dan mengisi kembali amunisi mereka yang dapat diambil dari tentara dan peti senjata Dalam mode champion single player, pemain mengontrol karakter yang bernama Pondman atau Paxton Paxton ini memiliki kemampuan untuk memperlambat waktu yang memungkinkan pemain untuk melembak target dengan akurat Blur Blur merupakan game racing vehicular combat yang didevelopperi oleh Bizarre Creation dan dipublish oleh Activision Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Dalam mode karir di game ini pemain akan menemukan banyak karakter dan mobil Mulai dari Dodge Viper hingga Lotus Exigus Yang semuanya memiliki pemodelan kerusakan penuh dan ciri-ciri Seperti akselerasi, kecepatan, drifting, dan stabilitas Dan ada beberapa model mobil khusus yang telah dirancang sendiri oleh Bizarre selaku developernya Remember Me Remember Me merupakan game action adventure yang didevelopperi oleh Donald Entertainment dan dipublish oleh Capcom Game ini dirilis pada tahun 2013 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player Di game Remember Me menampilkan elemen platforming, eksplorasi, dan melee fighting Dalam game ini pemain berperan sebagai nilin dari sudut pandang orang ketiga Ada beberapa mekanisme yang baru di game ini yaitu remixing memory Dimana pemain dapat memasuki dan mengatur ulang ingatan target untuk memanipulasinya Dan mekanisme kunci lain dari game ini adalah mencuri ingatan dari target tertentu Dan menggunakan poin yang disebut Remembrance untuk mengatur ulang ingatan Split Second Split Second merupakan game racing yang didevelopperi oleh BlackRock Studio dan dipublish oleh Disney Interactive Studio Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Di game ini pemain mengambil bagian dalam program reality TV fiksi Dimana pemain berlomba untuk mendapatkan uang dan popularity Sepanjang perlombaan pemain dapat meningkatkan powerplay mereka dengan melakukan aksi seperti jumping L.A. Neure L.A. Neure adalah game action adventure yang didevelopperi oleh Tim Bondi dan dipublish oleh Rockstar Game Game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, Xbox One, dan PS4 Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player L.A. Neure adalah game action adventure yang dimainkan dari perspektif orang pertama Pemain diharuskan menyelesaikan tugas atau kasus dengan tujuan yang ditetapkan untuk melanjutkan cerita Game ini juga memiliki mode yang memungkinkan pemain untuk bebas menjelajahi dunia terbuka dan terlibat dalam aktivitas opsional Prince of Persia Prince of Persia merupakan game action adventure hack and slash yang didevelopperi oleh Ubisoft dan sekaligus publisernya Game ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player Prince of Persia menampilkan eksplorasi open world yang memungkinkan pemain untuk melakukan perjalanan ke tempat manapun yang ada di game pada titik tertentu Tergantung pada kemajuan pemain, area yang sudah dikunjungi sebelumnya akan menjadi lebih menantang saat pemain mengunjungi kembali area tersebut Tom Clancy Splinter Cell Conviction Tom Clancy Splinter Cell Conviction merupakan game action adventure still yang didevelopperi oleh Ubisoft dan sekaligus publisernya Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Splinter Cell Conviction memperkenalkan sejumlah fitur gameplay baru Salah satunya adalah fitur mark and execute Yang memungkinkan pemain menandai target tertentu dan makeksekusinya Left 4 Dead 2 Left 4 Dead 2 merupakan game FPS survival horror yang didevelopperi oleh Valve dan sekaligus publisernya Game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di platform Microsoft Windows dan Xbox 360 Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Sama seperti pendahulunya, Left 4 Dead 2 ini merupakan game FPS dengan pendekanan pada game kooperatif Game ini menghadirkan 5 champions baru, masing-masing terdiri dari 3 hingga 5 level Dalam setiap championsnya, sebagian besar level melibatkan pemain yang berusaha mencapai zona aman untuk memenangkan permainan Tom Clancy Ghost Reckon Advance Warfighter 2 Tom Clancy Ghost Reckon Advance Warfighter 2 merupakan game taktikal shooter yang didevelopperi oleh Ubisoft dan sekaligus publisernya Game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Sebagian besar gameplaynya mirip dengan pendahulunya Pertarungan berfokus pada pemain yang melakukan sebagian besar pertempuran sambil menyusun strategi Oke, itulah tadi 10 game PC ringan dengan minimum spesifikasi yang rendah, namun memiliki kualitas yang gak kalah seru Nah, dari list 10 game tadi, kalian udah pernah mainin game yang mana nih? Kalian bisa komen di bawah Dan buat kalian yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list ini, kalian bisa share di kolom komentar Mungkin videonya sampai disini saja, terima kasih buat kalian yang udah ngeluangkan waktu kalian buat nonton video ini Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton, ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton, ketemu lagi di video berikutnya